Bajingan Sialan Bagaimana pertahanan dan kekuatannya bisa begitu kuat? Mungkinkah dia menerobos ke alam Marsial Sage dan mengembangkan teknik pembunuhan rahasia suku naga? Ji Si Uluo mundur ke sisi timur altar. Saat dia terengah-engah, dia merenung dengan kaget. Dia tahu bahwa Ji Tian Xing menggunakan teknik bertarung suku naga. Setiap gerakan diiringi dengan suara oman naga. Cahaya kemasan bersinar dan bayangan naga ilahi muncul. Ji Si Uluo berpikir, mungkinkah anak ini berasal dari suku naga? Hanya suku naga yang memiliki tubuh fisik yang kuat dan teknik bertarung yang luar biasa. Tetapi Dewa Iblis tidak pernah menyebutkan bahwa anak ini berasal dari suku naga. Mungkinkah dia menyembunyikannya dengan baik? Memikirkan hal ini, Ji Si Uluo memutuskan bahwa setelah kembali ke Gunung Dunia Bawah Utara, dia pasti akan melaporkan informasi rahasia ini kepada Dewa Iblis Leluhur. Pada saat itu, Ji Tian Xing terbang keluar dari kegelapan dan menatap Ji Si Uluo dari atas. Dia tertawa mencemoh. He he, Asura di menggat omong kosong apa dia? Dia hanyalah seekor anjing dan ayam yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ji Si Uluo, jika Anda memiliki kartu truf lainnya, gunakanlah sekarang. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Tubuh Ji Tian Xing bersinar dengan cahaya kemasan dan bayangan naga muncul di belakangnya. Mengaum Hantu naga emas setinggi seratus zang mengeluarkan auman naga yang bisa menembus emas dan menghancurkan batu. Ji Tian Xing juga menggunakan seluruh kekuatannya dan menebas Ji Si Uluo dengan pedang pemakaman surga. Tebasan naga langit Pada saat itu, kekuatan sumo meledak dan berkumpul di pedang pemakaman surga. Pedang pemakaman surga bersinar dengan cahaya kemasan suci dan membentuk pedang raksasa yang panjangnya seratus kaki. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ia menebas kepala Ji Si Uluo. Cahaya kemasan menembus kegelapan dan membelah langit malam. Sebelum pedang raksasa itu tiba, kekuatan penekan yang tak tertandingi menekan Ji Si Uluo hingga tubuhnya bergetar dan kakinya tenggelam ke tanah. Ji Si Uluo menatap pedang raksasa itu. Pupil matanya mengecil dan ekspresinya sangat serius. Ia tahu betul bahwa jika ia terkena pedang ini, meskipun ia tidak mati, ia akan terluka parah. Pada saat kritis, dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik rahasia terlarang dengan segala cara. Membakar keilahian darah, tinju asura dari Dewa Iblis Agung. Saat ia mengeluarkan raungan yang sangat keras, seluruh tubuhnya terbakar dengan api darah yang membumbung tinggi. Itu menyalakan esensi darahnya sendiri, menyebabkan kekuatannya meningkat lebih dari tiga kali lipat. Harga dari penggunaan teknik rahasia ini adalah, hilangnya lima puluh tahun budidaya. Mati. Ji Si Uluo meraung marah dan mengacungkan tinju dingin berwarna hitam pekat, dengan sembarangan menghantam Ji Tiansing. Ekor api panjang berwarna merah darah membuntuti di belakangnya. Seperti meteor yang melesat melintasi langit malam, ia bertabrakan dengan pedang raksasa. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga terdengar, bergema hingga ratusan mil. Pedang emas raksasa itu langsung hancur, berubah menjadi jutaan pecahan emas yang tersebar ke segala arah. Ji Tiansing didorong mundur oleh kekuatan yang mengerikan itu. Dia terlempar ke belakang dan jatuh ke gurun 20 mil jauhnya. Pergelangan tangan Ji Si Uluo terpotong ditempat oleh pedang raksasa itu. Kedua cakarnya yang tajam meledak menjadi potongan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit malam. Beberapa retakan muncul pada cangkang hitam di dadanya. Darah setan ungu muncrat. Dia terluka parah dan kesakitan. Kekuatan tempurnya juga melemah. Dampak yang sangat dahsyat tersebut meledakan kawah yang dalam dengan radius puluhan mil di atas tanah. Ji Si Uluo berlumuran darah. Dia dikirim terbang puluhan mil jauhnya karena gelombang kejut. Pasir, debu, dan kerikil menutupi seluruh wastelen. Dampak kekerasan tersebut melonjak ke dalam kegelapan di tepi hutan belantara dan segera menghilang. Setelah seratus napas penuh, keributan yang mengguncang bumi perlahan-lahan berhenti. Pada saat yang sama, Ji Si Uluo yang terluka parah mengambil kesempatan untuk bersembunyi di altar di tengah hutan belantara. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia melarikan diri dari lantai dua pagoda ilahi dan menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, Ji Tiansing berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dia terbang keluar dari kegelapan dan mendarat di altar. Selama periode waktu ini, dia pergi untuk merawat selusin setan yang masih hidup. Dari sekitar 20 ahli iblis, selusin telah terbunuh oleh gelombang kejut pertempuran. Mereka telah lama menjadi abu. Selusin orang yang tersisa telah melarikan diri dengan luka serius, tetapi mereka tidak lolos dari pembantaian Ji Tiansing. Pada titik ini, sekitar 20 ahli iblis semuanya mati. Hanya Ji Si Uluo yang tersisa. Dia melarikan diri tanpa jejak. Ji Tiansing juga telah kembali ke penampilan aslinya. Tingginya tujuh kaki, mengenakan jubah putih, dan memegang pedang pemakaman surga. Auranya gagah dan mendominasi. Sayangnya rambut panjang yang telah dihancurkan belum tumbuh kembali, membuatnya terlihat sedikit babak belur. Dia hanya terluka ringan. Setelah mengedarkan energinya dan mengatur pernafasannya sejenak, dia sudah baik-baik saja. Berdiri di altar, dia membungku untuk melihat setetes darah iblis di tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam. Ji Si Uluo terkutuk itu, dia benar-benar melarikan diri. Tidak, saya tidak bisa memberinya kesempatan untuk bernafas. Aku harus membunuhnya sepenuhnya saat dia terluka parah. Ji Tiansing bertekad untuk membunuhnya. Dia telah memutuskan untuk menghilangkan sumber masalahnya. Namun, dia sedikit ragu. Dia tidak bisa menentukan kemana Ji Si Uluo melarikan diri. Apakah dia pergi ke lantai tiga pagoda dewa? Atau apakah dia kembali ke lantai pertama pagoda dewa? Saat saya pertama kali datang ke sini, Ji Si Uluo dan iblis-iblis itu ada di sekitar altar. Mereka sepertinya merusak formasi. Saya ingin tahu apakah Ji Si Uluo telah merusak formasi. Meskipun Ji Tiansing berpikir demikian, dia yakin Ji Si Uluo kemungkinan besar gagal menghancurkan formasi. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri, dia pasti telah melarikan diri kembali ke lantai pertama pagoda dewa. Karena itu, Ji Tiansing melambaikan telapak tangannya dan melepaskan cahaya kemasan. Dia membacakan mantra untuk mengaktifkan formasi. Aduh! Dengan kilatan cahaya, Ji Tiansing melewati formasi dan meninggalkan lantai dua pagoda dewa. Saat berikutnya, dia muncul di lantai pertama pagoda ilahi, berdiri di alun-alun. Di belakangnya ada patung dua orang bijak yin dan yang kegelapan mengelilinginya. Ji Tiansing melepaskan akal sehatnya dan menyebarkannya, mencari jejak Ji Si Uluo. Namun, tidak ada bekas darah di tanah. Juga tidak ada jejak Ki Iblis di udara. Ji Tiansing tidak mau menyerah. Dia segera meninggalkan alun-alun dan mulai mencari dengan cermat bangunan di sekitarnya. Dia menghabiskan empat jam dengan cermat memeriksa ribuan rumah dan istana dua kali. Pada akhirnya, dia masih tidak dapat menemukan jejak Ji Si Uluo. Fakta membuktikan bahwa Ji Si Uluo belum kembali ke lantai pertama pagoda dewa. Ji Tiansing segera mengerutkan kening. Ekspresinya menjadi gelap saat dia merenung. Karena dia tidak ada di lantai pertama, kemungkinan besar dia kabur ke lantai tiga. Ji Si Uluo terkutuk itu. Saya tidak menyangka dia akan merusak formasi. Tentu saja ada kemungkinan lain. Ji Si Uluo melarikan diri dari pagoda dewa dan bersembunyi di alam mistik. Setelah mengambil keputusan, Ji Tiansing membacakan mantra untuk mengaktifkan formasi dan meninggalkan lantai pertama pagoda dewa. Aduh! Dengan kilatan cahaya, dia kembali ke lantai dua. Lingkungannya tidak berubah. Baik altar maupun gurunya sama seperti sebelumnya. Aduh! Dengan kilatan cahaya lainnya, Ji Tiansing melewati formasi dan meninggalkan lantai dua pagoda dewa. Saat berikutnya, dia muncul di lantai tiga pagoda dewa. Dia juga dikelilingi oleh gurun yang diselimuti kegelapan tak berujung. Tidak jauh di depan ada makam misterius Golden Crow. Ji Tiansing melepaskan akal sehatnya dan menyebarkannya, mencari jejak Ji Si Uluo dan terbang menuju makam gagak emas. 1992 Astaga! Dua bola dengan lima warna cemerlang terbang di depannya dalam sekejap mata. Ji Tiansing melihat lebih dekat dan melihat beberapa sosok terbungkus dalam dua bola cahaya. Mereka bukanlah iblis, tapi pembangkit tenaga listrik manusia biasa. Ada total empat orang, dan semuanya memiliki kekuatan seorang kultifator alam kesengsaraan. Hem, ada orang lain yang sudah memasuki menara. Ji Tiansing mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Bagaimana para penggarap alam kesengsaraan itu bisa memecahkan susunan suci di pintu masuk alam mistik? Apalagi mereka sudah memasuki menara tingkat ketiga. Hanya orang-orang dari Broken Sky Lions yang bisa melakukan itu. Dalam sekejap mata, Ji Tiansing mengetahui identitas pihak lain. Benar saja, keempat pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan semuanya mengenakan jubah ungu dengan lambang aliansi langit rusak. Mereka adalah kelompok elit dari aliansi langit patah. Mereka mengeluarkan senjata dan harta Dharma mereka dan mengepung Ji Tiansing, memancarkan rasa permusuhan yang kuat. Ji Tiansing mengenal mereka dan pernah bertarung dengan mereka sebelumnya. Empat pembangkit tenaga listrik berjubah ungu juga sangat membenci Ji Tiansing, menatapnya dengan marah. Ji Tiansing memandang mereka berempat dan berteriak dengan nada bermartabat, Bagaimana sampah seperti Anda bisa memasuki menara? Beraninya kamu menjadikanku musuh? Dimana Qin Haesan? Minta dia untuk datang dan menemui saya. Dia punya nyali? Iya. Jika Ji Tiansing berteriak seperti ini beberapa hari yang lalu, keempat pembangkit tenaga listrik itu akan ketakutan dan ketakutan. Tapi sekarang, bukan saja mereka tidak memiliki rasa takut sedikitpun, mereka bahkan mencibir dengan nada menghina. Hahaha, nak, kamu masih berani sombong, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Sepertinya kamu belum melihat situasinya dengan jelas. Apakah Anda masih mencoba mengintimidasi orang lain dengan koneksi Anda? Kamu benar-benar tidak tahu malu, beraninya kamu berbohong bahwa kamu berteman dengan pemimpin aliansi kita, apakah kamu layak? Kempat pembangkit tenaga listrik telah dipermalukan sebelumnya, dan hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Sekarang dia memiliki seseorang yang mendukungnya, dia tentu saja ingin melampiaskan amarahnya dan mengejek Ji Tiansing sepuasnya. Ji Tiansing melihat petunjuk itu dan matanya menjadi lebih dingin. Dia bertanya, dulu kamu begitu rendah hati, tetapi sekarang kamu begitu sombong. Sepertinya Anda sudah menemukan seseorang untuk mendukung Anda. Saat suaranya turun, suara percaya diri dan arogan datang dari langit gelap di depannya. Itu benar, lagi pula kamu tidak sebodoh itu. Anda akhirnya mengerti. Mendengar suara ini, Ji Tiansing menatap langit malam. Dia melihat seorang pria parubaya berjubah abu-abu putih dengan santai berjalan mendekat. Orang ini tingginya tujuh kaki dan wajahnya pucat. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda, dan dia memiliki janggut putih di dagunya. Wajahnya kurus dan matanya jahat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Ji Tiansing segera menilai bahwa kekuatan pria itu telah mencapai alam marsial sage. Di belakang pria parubaya itu ada beberapa pakar elit dari aliansi penghancur surga. Qin Haesan ada di antara mereka. Sikap pria parubaya itu sombong, dan Qin Haesan serta beberapa pembangkit tenaga listrik berjubah ungu sangat menghormatinya. Ji Tiansing segera menebak bahwa status pria parubaya itu pasti lebih tinggi daripada Qin Haesan. Di aliansi langit patah, hanya utusan patroli dan tetua yang memiliki status lebih tinggi daripada pemimpin cabang. Biasanya, para sesepuh tidak mudah menunjukkan diri. Hanya utusan patroli yang aktif di luar. Sepertinya orang ini kemungkinan besar adalah utusan patroli dari aliansi langit rusak. Dalam sekejap mata, Tian Sang, Qin Haesan, dan yang lainnya tiba di depan Ji Tiansing. Dua belas pembangkit tenaga listrik berjubah ungu menyebar dan mengepum Ji Tiansing. Tian Sang dan Qin Haesan berdiri di langit malam, seribu kaki jauhnya dari Ji Tiansing. Mereka saling memandang dengan dingin. Ji Tiansing menatap Tian Sang dan berkata dengan nada mengejek, Pantas saja orang-orang ini begitu sombong dan berani menantang saya. Ternyata ada seseorang yang mendukung mereka. Tapi saya tidak tahu apakah pendukung baru ini cukup berkualitas. Mendengar ini, Qin Haesan sangat marah. Matanya berkilat karena malu dan marah. Dia memelototi Ji Tiansing dan memarahi, Nak, kamu berbohong untuk menipu saya dan membuat saya berpikir bahwa kamu berteman dengan pemimpin aliansi kita. Aku tidak takut padamu, saya hanya memberi anda kelonggaran untuk menghormati pemimpin aliansi kita. Sekarang kebohongan anda telah terungkap, mari kita lihat trik apa lagi yang bisa anda mainkan. Ji Tiansing tersenyum main-main dan mengangguk, Kamu benar, saya memang berbohong kepada kamu. Saya tidak berteman dengan Wu Duantian. Karena Wu Duantian tidak memenuhi syarat untuk menjadi temanku. Dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, ketika Tiansang, Qin Haesan, dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung diliputi amarah. Semua orang memelototinya, bahkan Tiansang, yang paling cerdik, menatapnya dengan tatapan tajam. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Anak, kamu begitu sombong sehingga kamu bodoh. Selain ketiga Dewa Beladiri, tidak ada orang lain yang berani mengatakan hal seperti itu. Dan anda berani menghina pemimpin aliansi kami. Tidak peduli apa latar belakang anda, anda harus membayar harganya hari ini. Saat dia berbicara, Tiansang maju dua langkah. Aura takasat mata keluar dari tubuhnya dan menyerang Ji Tiansing seperti naga yang marah. Tekanan takasat mata menyapu seperti badai laut dan angin topan yang dahsyat, menyerang Ji Tiansing dengan ganas. Namun, Ji Tiansing tidak bergerak sama sekali. Pakaian dan rambutnya bahkan tidak berkibar. Aura Tiansang tidak efektif melawannya. Ji Tiansing menyeringai dan berkata kepada Tiansang, kamu ingin aku membayar harganya. Apakah anda memenuhi syarat? Tiansang memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Dengan aura yang kuat, dia berteriak, aku, Tiansang, lebih dari cukup untuk membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan menembakkan lima warna cemerlang. Dua bayangan palem seukuran gunung terbentuk dan menghantam Ji Tiansing. Segel penekan surga. Bayangan palem setinggi 200 kaki itu seperti telapak tangan dewa. Mereka meledak dengan kekuatan yang bisa menekan segalanya. Ji Tiansing tidak takut. Dengan tangan kiri di belakang punggung, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jari yang menusuk langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari kedua jarinya. Itu seperti dua pedang raksasa yang menusuk ke arah dua bayangan palem. Ledakan. Retakan. Bayangan telapak tangan dan pedang raksasa bertabrakan. Terdengar suara memekakan telinga yang terdengar seperti petir. Kedua serangan itu meledak pada saat bersamaan. Mereka berubah menjadi pecahan cahaya padat yang tersebar ke segala arah. Gelombang udara lima warna yang dahsyat menyapu seluruh gurun. Selain Qin Haishan yang bisa tinggal dan menonton pertempuran, dua belas pembangkit tenaga listrik berjubah umu lainnya semuanya mundur jauh untuk menghindari cedera akibat gempa susulan pertempuran. Ji Tian Xing dan pembunuh surgawi bertukar gerakan, dan mereka sebenarnya berimbang, tidak dapat membedakan keunggulan. Ekspresi Tian Sang berubah. Pupil matanya mengecil. Dia berkata dengan suara dingin, kamu memang punya kemampuan. Pantas saja kamu begitu sombong. Ji Tian Xing memandangnya dengan jijik dan berkata, jika kamu takut, berlututlah dan minta maaf padaku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Tian Sang sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Ekspresinya menjadi ganas. Niat membunuh muncul dari tubuhnya. Bajingan kecil, kamu mendekati kematian. 1993 Mendengar kata-kata Tian Sang, Ji Tian Xing segera mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi mengejek. Oh, sangat berani. Maka Anda harus mengubah nama Anda. Anda dapat menulisnya mundur mulai sekarang. Namun, kamu sudah mati, jadi namamu tidak penting lagi. Saat dia berbicara, Ji Tian Xing mengangkat tinjunya dan meninju pembunuh surga. Tinju penghancur bintang. Silver Star Divine Fire meledak dari tinjunya, membentuk dua aura tinju besar yang melesat melintasi langit malam seperti meteor. Pembunuh surga tidak berani gegabuh. Dia segera melakukan serangan balik. Kedua tangannya membentuk segel tangan dan melambai dengan cepat, membentuk segel yang dalam. Tombak ilahi tanpa batas. Dia meraung dengan marah dan mengarahkan jari pedangnya tiga kali, menembakkan enam berkas cahaya kemasan gelap ke arah Ji Tian Xing. Setiap cahaya kemasan gelap membentuk bayangan tombak emas yang panjangnya ratusan kaki. Mereka menusuk titik vital Ji Tian Xing. Bayangan tombak terus berubah, membuatnya sulit untuk dipahami dan dihindari. Karakteristik terbesar dari teknik rahasia pembunuh surga adalah teknik itu tidak dapat diprediksi dan mustahil untuk diwaspadai. Ji Tian Xing melepaskan Divine Sense-nya untuk menentukan lintasan bayangan tombak. Namun, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia segera menyadari inti dari teknik rahasia ini. Karena itu, dia dengan tegas membuka jubah perangnya. Astaga! Cahaya kemasan melintas di belakangnya, dan sepasang sayap emas lebar muncul. Sayap Raja Wali Emas Sayap emas langsung menutup dan melilitnya, melindunginya. Enam bayangan tombak menghantam sayap emas satu demi satu. Ledakan, 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 ledakan. Seketika, bayangan tombak itu pecah menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit malam. Sayap Raja Wali Emas tidak rusak. Ji Tian Xing tidak terluka. Namun, kekuatan tumbukan yang sangat kuat membuatnya terbang ribuan meter jauhnya. Pembunuh surga tidak membiarkannya pergi. Dia meraung dan mengejarnya. Aurora bunuh instan. Dia meraung marah dan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Dia mengaktifkan seratus persen kekuatannya dan membentuk pedang putih menyala yang panjangnya ratusan kaki. Membunuh. Setelah teriakannya, pedang cahaya putih menyala yang panjangnya ratusan meter menembus ke arah Ji Tian Xing dengan kekuatan ilahi yang tampaknya mampu menembus segalanya. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing baru saja mencabut sayap Raja Wali Emasnya. Melihat pedang cahaya putih menyala datang ke arahnya, dia mengerutkan alisnya dan mengangkat telapak tangan kirinya tanpa ragu-ragu, menggunakan kartu asnya. Tombak Pembunuh Dewa. Api ilahi emas menyembur keluar dari telapak tangan kirinya dan mengembun menjadi tombak ilahi emas yang panjangnya seratus kaki. Tombak Dewa Emas itu menusuk ke arah pedang cahaya. Dalam sekejap mata, tombak Pembunuh Dewa dan pedang cahaya putih yang menyala-nyala bertabrakan, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Ledakan. Saat itu juga, cahaya putih pecah dan naik ke udara seperti awan jamur. Lahan kosong dalam radius beberapa puluh kilometer langsung diterangi oleh cahaya putih. Gelombang kejut yang dahsyat melanda seluruh gurun. Bahkan Qin Hai-san tidak mampu menahannya dan terlempar mundur ribuan kaki. Para ahli berjubah ungu yang lebih lemah dikirim terbang, masing-masing memuntahkan darah. Beberapa orang yang berada dekat lokasi kejadian mengalami luka parah dan berlumuran darah. Ji Tian-sing masih berdiri di tempatnya. Dia tidak bergerak sedikit pun dan tidak terluka sama sekali. Namun, pembunuhan Tian terkena tombak Pembunuh Dewa. Sebuah lubang berdarah muncul di lengan kirinya, dan dia mengerang kesakitan. Dia dikirim terbang lebih dari selusin kilometer dan jatuh di ujung gurun. Dia berjuang untuk bangun, rambutnya acak-acakan. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Demon Bestar. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin dia bisa menyakitiku? Mata Tian Slaing memerah karena marah. Dia tidak bisa menerima kegagalannya saat dia menggeram tak percaya. Saat dia menatap Ji Tian-sing lagi, wajahnya berkerut. Ekspresinya sangat ganas ketika dia meraung, semuanya serang bersama. Hari ini, kami tidak akan berhenti sampai kami mencabik-cabiknya. Qin Haisan dan sebelas ahli berjubah ungu lainnya segera mengakui perintah tersebut. Mereka tidak peduli dengan luka mereka sendiri. Mereka mengayunkan pedang dan harta Dharma mereka dengan liar dan melepaskan mantra Dharma yang menggemparkan dunia untuk menyerang Ji Tian-sing dari segala arah. Desir, desir, desir. Mantra Dharma yang menggemparkan bumi menyinari seluruh gurun. Fluktuasi kekuatan sihir yang dahsyat dan dahsyat melonjak di gurun. Ji Tian-sing dikepung, tapi dia tenang. Dia membuat mantra dengan tangan kirinya dan memegang pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya. Dia memulai serangan baliknya. Pedang bintang tujuh. Guntur ilahi lima warna. Dia mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya dan menembakkan 49 sinar cahaya pedang untuk menghancurkan mantra Dharma. Dia melambaikan tangan kirinya dan menembakkan petir lima warna ke arah ahli berjubah ungu. Bang, bang, bang! Serangan dari sebelas ahli berjubah ungu semuanya dikalahkan di tempat. Empat di antaranya diselimuti oleh petir lima warna. Dengan serangkaian suara berderak, mereka berempat hangus di sambar petir. Mereka mengejang kesakitan. Adegan tragis seperti itu tidak membuat Kin Haesan dan yang lainnya takut. Sebaliknya, hal itu justru membangkitkan keganasan mereka. Kin Haesan meraung. Dia memegang pedang lebarnya dengan kedua tangan dan menyerang Jitian Sing tanpa mempedulikan hal lain. Para ahli berjubah ungu mengikuti dari belakang. Mereka membentuk formasi pertempuran dan menyerang Jitian Sing dari semua sisi. Jitian Sing memanggil sepasang pesawat ulang alik ibu anak. Dia mengucapkan mantra dan mengaktifkan kekuatan angkutan untuk menyerang Jitian Sing. Jitian Sing bertarung dengan Kin Haesan dan yang lainnya. Tiba-tiba, aura yang sangat berbahaya datang dari belakangnya. Gumpalan cahaya perak dingin diam-diam menyerang dan menusuk bagian belakang kepalanya. Suara mendesing. Jitian Sing merasakan bahayanya dan segera menebas di belakangnya. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Sword of Burial of Heaven memblokir cahaya dingin dengan akurat. Cahaya dingin itu terlempar, tapi terbelah menjadi dua sinar cahaya dingin. Sinar cahaya dingin yang lebih besar terbang ke kiri. Sinar cahaya dingin yang lebih kecil melewati lengan Jitian Sing dan terbang ke kanan. Seketika jubah putih di lengannya robek, bekas darah tertinggal di kulitnya, dan beberapa tetes darah merembes keluar. Sialan kamu, orang tercelah. Antar jemput ibu anak. Jitian Sing menatap lengannya, lalu berbalik untuk melihat pembunuhan surga dan mengutup dengan dingin. Pedang bulan patah. Dia sangat marah, niat membunuh keluar dari tubuhnya saat dia menebaskin Haesan dan yang lainnya. Dengan ledakan yang keras, ketiga ahli berjubah umu itu terkena cahaya pedang dan terbelah menjadi dua. Jitian Sing menerobos pengepungan dan menyerang pembunuhan surga dengan pedangnya. Heaven Slaing juga maju ke depan, memegang pedang berbentuk bulan sabit dan melawannya secara langsung. Kedua sosok itu langsung terjalin dan bentrok sengit. Kin Haesan dan ahli berjubah umu lainnya membantu pembunuhan surga dalam pertempuran, sesekali melepaskan mantra Dharma untuk menyerang. Semua orang bertarung sengit dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Tidak ada yang memperhatikan hal itu di sudut gurun. Dalam kegelapan, sepasang mata merah menatap pertempuran di langit. Di bawahnya ada mayat seorang ahli berjubah umu. Itu sudah compang kemping, daging dan darahnya telah mengering. Dan pergelangan tangan monster hitam pekat ini pulih dengan kecepatan yang terlihat, menumbuhkan sepasang cakar yang tajam. Segera, ahli berjubah umu lainnya dipukul hingga pingsan oleh Ji Tian Xing dan jatuh ke tepi gurun. Monster hitam pekat itu buru-buru terbang, diam-diam mengambil ahli berjubah umu, dan bersembunyi di kegelapan di ujung gurun. 1994. 15 menit berlalu dengan sangat cepat. Ji Tian Xing dan pembunuh surgawi bertukar lebih dari seribu gerakan sebelum pemenang akhirnya ditentukan. Bila sabit pembunuh surgawi sudah terpotong menjadi dua dan jatuh ke gurun. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, jubah panjangnya yang berwarna putih ke abu-abuan juga berubah menjadi merah tua. Rambut panjangnya acak-acakan, tampak sangat menyedihkan. Keempat anggota badan, dada, dan punggungnya semuanya dipenuhi luka mengerikan, hingga ke tulang. Kaki kirinya, khususnya, telah terpotong di bawah lutut dan mengeluarkan banyak darah. Ini hanyalah luka fisik, meski serius, namun tidak berakibat fatal. Yang benar-benar mengurangi kekuatan tempurnya adalah luka pada jiwa dewanya. Jiwa ketuhanannya menderita luka berat berulang kali, dan kesadarannya sudah kabur. Di sisi lain, situasi Jitian Sing jelas jauh lebih santai. Rambut panjangnya menutupi bahunya, jubah putihnya berlumuran darah. Beberapa luka tertinggal di lengan dan dadanya. Selain itu, tidak ada luka lain di tubuhnya. Jiwa ilahinya masih jernih, kekuatannya melonjak. Selama proses pertarungan dua orang, Kin Haisan dan pembangkit tenaga listrik berjubah ungu mengepung dan menyerang Jitian Sing tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Namun, pembangkit tenaga listrik berjubah ungu itu terluka akibat gempa susulan pertempuran dan meledak jauh. Atau mereka dibunuh oleh Jitian Sing dan mati di tempat. Berjuang sampai sekarang, dua belas pembangkit tenaga listrik berjubah ungu semuanya mati. Hanya Kin Haisan yang masih bertahan, bertarung berdampingan dengan pembunuh surgawi. Cederakin Haisan bahkan lebih menyedihkan. Dia sudah menjadi pria berdarah, tubuhnya berubah bentuk. Dia mundur ke sisi pembunuh surgawi dan bertanya melalui transmisi suara sambil terengah-engah, Tuan pembunuh surgawi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan anak ini jauh melebihi imajinasi kita. Mengapa tidak, kita untuk sementara menghindari ujung tombak dan melakukan pertarungan yang menentukan dengannya setelah luka kita dirawat. Jelas sekali, Kin Haisan sudah berpikir untuk mundur dan tidak ingin terus berjuang. Dia sangat jelas bahwa dia dan pembunuh surgawi bukanlah tandingan Ji Tian Xing. Terus bertarung, dia pasti akan mati. Tapi dia tidak bisa mengatakan melarikan diri secara langsung dan hanya bisa mengatakannya dengan lebih bijaksana. Pembunuh surgawi secara alami mengerti apa yang dia maksud. Menatapnya dengan perut penuh amarah, dia memarahi dengan suara yang dalam, Kin Haisan, kamu bajingan buta. Setelah kami meninggalkan alam mistik, kursi ini akan menyelesaikan masalah Anda. Tian Sang tidak ingin terlibat lebih jauh dan ingin melarikan diri dari pagoda ilahi secepat mungkin. Namun, yang paling membuatnya marah adalah Kin Haisan berbohong tentang intelijen militer. Karena laporan Kin Haisan dia salah menilai kekuatan Ji Tian Xing. Itu sebabnya dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Dia merasa telah ditipu oleh Kin Haisan, jadi tentu saja dia penuh dengan kebencian. Kin Haisan tahu apa yang dipikirkan pembunuh surgawi, tapi dia tidak bisa menyuarakan kepahitannya. Dia hanya bisa menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Tian Sang, ini salahku. Selama aku bisa meninggalkan dunia rahasia ini, aku bersedia menerima hukuman apapun. Pembunuh Tian memandangi makam kuno gagak emas tidak jauh dari sana dan menginstruksikan Kin Haisan, Kin Haisan, libatkan anak itu dan cobalah yang terbaik untuk mengulur waktu. Saya perlu mengaktifkan susunan formasi makam sebelum saya dapat meninggalkan tempat ini. Ekspresi Kin Haisan segera berubah drastis, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Pembunuh Surgawi, itu tidak akan berhasil. Kekuatan bawahan ini lemah, bagaimana saya bisa menahan bocah itu? Menurutku, hanya Anda, Tuanku, yang bisa menahan anak itu. Selama kamu bisa mengulur waktu, bawahan ini bisa membuka formasi susunan. Kin Haisan tidak bodoh. Dia jelas tahu bahwa Pembunuh Tian ingin dia membuang nyawanya, jadi bagaimana dia bisa setuju. Tian Slayer segera memelototinya dan berteriak dengan suara rendah, Kin Haisan, ini perintahku. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Anda benar-benar berani untuk tidak taat. Anda tahu konsekuensinya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan niat membunuh yang dingin ke seluruh tubuhnya, menekan ke arah Kin Haisan. Tubuh Kin Haisan bergetar, ekspresinya menjadi sangat jelek. Matanya juga menunjukkan ekspresi putus asa. Dia memahami sifat dan metode Tian Slayer. Dia juga merupakan karakter yang kejam dan tanpa ampun yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Jika dia tidak patuh, Tian Slayer akan segera melaksanakan aturan aliansi dan langsung membunuhnya. Namun jika dia menurut, dia akan kehilangan nyawanya di tangan Ji Tian Xing. Itu adalah kematian di kiri dan kanan. Kin Haisan mempertimbangkan pro dan kontra dan menguatkan hatinya, mengambil keputusan. Dia memandang Pembunuh Tian dengan tatapan penuh tekat dan berkata dengan jujur, Tuan Pembunuh Tian, bukan karena bawahan ini tidak mematuhi perintah, tapi ini benar-benar tidak pantas. Saya masih berpikir bahwa keputusan terbaik adalah Anda mengulur waktu sementara saya mengaktifkan Arrai. Jelas sekali, ketakutan Kin Haisan terhadap Ji Tian Xing jauh lebih besar daripada rasa hormatnya terhadap Pembunuh Tian. Dia lebih memilih menanggung kemarahan Pembunuh Tian daripada bertarung dengan Ji Tian Xing. Tian Slayer sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Matanya berubah menjadi merah tua seperti darah dan seluruh tubuhnya di lalap api yang berkobar. Kin, Hai, San, Anda pemberontak, tidak patuh, dan pengecut. Aku akan membunuhmu sesuai aturan aliansi sekarang. Saat dia meraung, Tian Slayer mengangkat telapak tangan kanannya dan mengumpulkan kekuatan Dharma dalam jumlah besar. Dia akan membunuh Kin Haisan dengan satu serangan. Kin Haisan buru-buru mundur dan menjawab dengan nada mengejek, saya seorang pengecut. Anda seorang patroli, ahli marsial sage, tetapi Anda tidak berani bertarung dengan musuh yang kuat. Sebaliknya, kamu ingin aku mati. Tanyakan pada diri Anda, siapa pengecut yang takut mati? Karena mereka sudah melepaskan semua kepura-pura keramahan, Kin Haisan tidak menyembunyikannya lagi. Dia mungkin juga menjelaskan semuanya dan tidak memberikan wajah apapun kepada Tian Slayer. Tian Slayer menjadi marah karena dipermalukan. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Kin Haisan, kamu pengkhianat. Aku akan membunuhmu sekarang dan membereskan kekacauan ini. Begitu dia selesai berbicara, Tian Slayer menyerang dengan telapak tangan kanannya ke arah Kin Haisan. Kin Haisan sudah siap. Dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ledakan. Telapak tangan emas seukuran rumah melesat melintasi langit malam dan menghantam Kin Haisan. Perisai kekuatan Dharma Kin Haisan segera runtuh. Leontin diok di lehernya hancur berkeping-keping. Dia terlempar, darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Namun, ia berhasil mempertahankan hidupnya dengan perlindungan Leontin diok. Setelah dia mendarat, dia buru-buru bangkit dan terus terbang menuju makam kuno gagak emas. Tian Slayer mengejarnya dengan aura pembunuh. Dia baru terbang setengah jalan ketika dia dihentikan oleh dua sinar cahaya pedang. Seringai mengejek terdengar dari langit malam di sampingnya. Haha, kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu memulai konflik internal. Tian Slayer menoleh dan melihat Ji Tian Xing menyerbu ke arahnya dengan pedang di tangan. Wajahnya penuh penghinaan. Pembunuh Tian sangat marah. Dia meraung sekuat tenaga, bajingan kecil, jangan terlalu sombong. Saat dia berbicara, dia menyerang dengan tinjunya ke arah dua sinar cahaya pedang. Bang, bang. Dengan dua ledakan yang teredam, bayangan tinju itu runtuh. Namun, kekuatan cahaya pedang tidak berkurang. Itu terus menyerang. Tian Slayer hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar. Astaga! Cahaya pedang melewati bahunya dan memotong telapak tangan kanannya. Ah! Tian Slayer menjerit kesakitan. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Pada saat ini, Ji Tian Xing menyerang lagi dengan pedangnya dan menyambar petir lima warna. Tian Slayer tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Dia langsung tersambar petir lima warna. Ledakan. Retakan. Dengan ledakan yang menggelegar, tubuh pembunuh surgawi meledak menjadi pecahan arang yang memenuhi langit. 1995. Bola kabut putih seukuran kepalan tangan melayang di langit malam. Itu adalah jiwa Tian Sang. Kekuatan hidup seorang Marsial Saint sangat kuat. Ji Tian Xing telah bertukar lebih dari seribu pukulan dengan Tian Sang. Dia telah menggunakan semua kartu asnya sebelum berhasil menghancurkan tubuh fisik Tian Sang. Meskipun jiwa Tian Sang terluka parah, tidak mudah untuk membunuhnya. Pedang pemecah surga. Ji Tian Xing mengejarnya. Dia mengayunkan pedang emas besar ke arah jiwa Tian Sang. Tian Sang tiba-tiba terbangun. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan lari ke kejauhan. Suara mendesing. Pedang emas besar mengejarnya. Itu menembus langit malam yang gelap dan hanya menimpannya ketika mencapai ujung gurun. Ledakan. Dengan suara teredam, cahaya pedang menghantam jiwa Tian Sang. Bola kabut putih terdistorsi dan terbang ribuan kaki jauhnya di langit malam. Ia kemudian berbalik dan terbang ke arah lain. Pada saat yang sama, kabut putih melepaskan riak jiwa yang tak terlihat. Mereka berubah menjadi empat paku tajam dan menyerang Ji Tian Xing. Ji Tian Xing sudah bersiap. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan membentuk empat pedang tajam untuk melawan. Bang, 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 bang. Empat suara teredam meledak di dalam jiwa. Serangan jiwa Tian Sang berhasil dihilangkan. Dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri sejauh lima kilometer. Ji Tian Xing tidak menyerah. Dia memegang pedang pemakaman surga dan mengejarnya. Mereka saling berkejaran di langit malam. Dalam lima belas menit, mereka telah mengitari gurun beberapa kali. Akhirnya, jiwa Tian Sang terluka parah. Dia tidak sanggup lagi menanggung beban itu. Ketika Ji Tian Xing melakukan teknik pedang tebas jiwa dan memadamkan delapan belas lampu pedang, jiwa Tian Sang akhirnya terpotong-potong dan tersebar di langit malam. Inspektur aliansi penghancur surga, seorang ahli Marsial Sein, telah meninggal begitu saja. Ji Tian Xing telah menciptakan keajaiban lain dengan membunuh seorang Marsial Sein dengan kekuatannya di alam kesengsaraan melewati tahap kedelapan. Namun, keajaiban ini hanya diketahui olehnya dan pemakaman surga. Hal ini ditakdirkan untuk tidak menyebar. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya kemasan, mengambil pecahan jiwa pembunuh surgawi. Suara pemakaman surga segera terdengar di benaknya. Fragmen jiwa seorang ahli Marsial Sein adalah makanan yang sangat baik. Mereka dapat membantuku memulihkan banyak kekuatanku. Ji Tian Xing tidak ragu-ragu dan langsung memberikan pecahan jiwa ilahi ke pemakaman surga untuk dimakan. Kemudian, dia memegang pedang pemakaman surga dan terbang menuju makam gagak emas di tengah gurun. Pada saat ini, Qin Haisan berada di atas makam gagak emas, menggunakan tekniknya dengan cemas. Setelah seperempat jam penuh, dia masih tidak bisa membuka susunannya bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Melihat Tian Sang dibunuh dengan matanya sendiri, dia sangat khawatir hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Ketika dia melihat Ji Tian Xing bergegas mendekat, dia menjadi semakin bingung. Matanya dipenuhi keputus asaan. Sua! Saat berikutnya, Ji Tian Xing tiba di belakang Qin Haisan dan berhenti di langit malam. Dia memandang Qin Haisan tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, Qin Haisan, kematianmu sudah tiba. Tidak perlu berjuang lagi. Tubuh Qin Haisan menegang dan ekspresinya berubah pucat. Dia dipenuhi dengan keputus asaan, kesedihan, dan kemarahan. Dia perlahan menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan menggelengkan kepalanya. Senior, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Saya sangat menghormati Anda dan tidak akan berani untuk tidak menaati Anda sedikitpun. Itu semua salah pembunuh surgawi. Dia ingin membunuhmu. Saya diperintahkan olehnya. Karena pembunuh surgawi sudah mati, Qin Haisan tidak ragu memutarbalikan kebenaran untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, Ji Tian Xing tidak mempercayai omong kosongnya. Dia tertawa dingin. Haha, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Apakah menurut Anda saya orang yang penyanyang? Qin Haisan bahkan lebih kaget dan kaget. Keputus asaan di hatinya semakin besar. Dia begitu cemas sehingga matanya melihat sekeliling, dengan cemas memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, setelah memutar otak dalam waktu lama, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kartu truf yang bisa menyelamatkan nyawa. Yang lebih tragis lagi adalah dia akan mati, tetapi dia bahkan tidak mengetahui identitas dan latar belakang pihak lain. Tak berdaya, dia hanya bisa memunculkan aliansi penghancur surga. Senior, jangan lupa bahwa kamu berteman dengan ketua aliansi kami. Selama kamu mengampuni hidupku, aliansi kita pasti akan mengingat kebaikan ini. Bibir Ji Tian Xing membentuk senyuman dingin. Dia berkata dengan nada menghina, sekarang kamu mengakui bahwa Wu Duan Tian dan aku adalah teman. Bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Anda hanyalah pemimpin cabang kecil. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Terlebih lagi, aku tidak pernah menaruh perhatian pada aliansi penghancur surga. Wu Duan Tian tidak layak menjadi temanku. Sejak dia mengatakan itu, Kin Haisan juga mengerti bahwa dia benar-benar putus asa. Hatinya seperti abu mati. Dia memelototi Ji Tian Xing dengan tatapan galak dan tertawa gila-gilaan. Hahaha, nak, aku akui kamu sangat kuat, tapi kamu terlalu sombong. Bahkan jika kamu tidak menaruh perhatian pada aliansi penghancur surga, kamu telah membunuhku dan Tian Sang. Anda harus menanggung balas dendam aliansi penghancur surga. Kami telah mengirimkan pesan untuk memberitahu para tetua aliansi penghancur surga tentang Anda. Tunggu saja, para tetua akan segera membalaskan dendam kita. Kamu juga tidak akan berumur panjang. Segera, Anda akan dimakamkan bersama kami. Kin Haisan tertawa gila-gilaan. Di saat yang sama, dia menyalurkan seluruh kekuatan sihir dan jiwanya untuk menghancurkan diri sendiri. Dia adalah seorang ahli di tahap kedelapan dari tahap kesengsaraan. Begitu dia menghancurkan dirinya sendiri, itu pasti akan menghancurkan segalanya dalam jarak beberapa ratus mil. Lantai tiga pagoda ilahi hanya berjarak beberapa puluh mil. Ji Tian Xing tidak punya tempat untuk bersembunyi. Hahaha, bajingan kecil, ayo kita mati bersama. Kin Haisan tertawa gila-gilaan. Tubuhnya terbakar dengan api lima warna dan mengembang dengan hebat. Melihat bahwa dia akan menghancurkan dirinya sendiri, Ji Tian Xing tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas maju seperti aliran cahaya. Ingin menghancurkan diri sendiri di depanku. Terlalu mudah. Ji Tian Xing mencibir dengan nada menghina. Dia mengulurkan dua jari tangan kanannya dan menyodok ke arah Kin Haisan. Jari yang menusuk langit. Kedua ujung jarinya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu membentuk pedang tajam dan langsung menusuk Kin Haisan. Bang! Kin Haisan yang mengembang dengan hebatnya seperti balon. Dia langsung tertusuk oleh jari penusuk langit. Dengan ledakan keras, tubuhnya roboh di tempat. Itu meledak berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Gelombang udara lima warna yang dahsyat membungkus potongan daging dan menyapu beberapa puluh mil. Badai memenuhi seluruh gurun. Itu meledakan kerikil dan debu. Tubuh fisik dan jiwa Kin Haisan hancur total. Mereka berubah menjadi bubuk halus dan tersebar di gurun. Meskipun dia masih meledak, itu bukanlah penghancuran diri. Kekuatannya sangat berbeda. Ji Tian Xing tersapu oleh gelombang kejut tersebut. Dia juga tidak terluka. Ketika badai dahsyat meredah, seluruh gurun kembali tenang. Awalnya, Ji Tian Xing seharusnya duduk dan mengatur pernapasannya setelah membunuh semua orang di aliansi penghancur surga. Namun, dia tidak berhenti. Dia berbalik dan terbang ke sudut gurun. Dia berteriak dengan ekspresi dingin. Ji Si Uluo, kamu pengecut. Berapa lama kamu akan bersembunyi? Dia menatap sudut gurun dengan tatapan tajam. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Di pojok gurun, ada tumpukan tulang patah. Tanah berlumuran darah. 1996 Monster hitam pekat yang bersisik ini adalah Ji Si Uluo. Ia telah lama bersembunyi di reruntuhan dan menyaksikan pertempuran antara Ji Tian Xing dan Tian Chang dan yang lainnya. Di bawahnya, tanah dipenuhi tulang dan bongkahan daging, cukup untuk membentuk tujuh mayat. Tidak diragukan lagi, tujuh dari dua belas elit aliansi penghancur surga telah terbunuh olehnya. Jiwa dan esensi darah dari ketujuh ahli ini juga sepenuhnya dilahap olehnya. Sepasang cakar tajam tumbuh dari pergelangan tangannya yang patah. Mereka hitam dan tajam seperti sebelumnya. Mendengar kata-kata Ji Tian Xing, mata Ji Si Uluo dipenuhi dengan niat membunuh. Ia berhenti menyembunyikan auranya dan merangkak keluar dari reruntuhan. Suara mendesing. Dengan kilatan darah, Ji Si Uluo terbang ke langit malam dan berdiri lima kilometer dari Ji Tian Xing. Ia menatap Ji Tian Xing dengan galak dan mencibir, Haha, saya tidak berpikir bahwa Anda tidak hanya mengejar saya di sini, Anda bahkan menemukan saya sejak lama. Namun, ini adalah keputusan terburuk yang pernah Anda buat dalam hidup Anda, dan Anda akan menyesalinya. Ji Tian Xing mengerutkan bibirnya dan mencibir dengan nada menghina, kau lah yang akan menyesalinya. Keputusan paling bodoh yang pernah Anda buat dalam hidup Anda adalah memasuki menara ilahi ini. Karena disinilah kamu akan dikuburkan. Ji Si Uluo berdiri dengan bangga dan memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Ji Tian Xing, dengan kondisi Anda saat ini, bagaimana Anda bisa berani mengatakan omong kosong seperti itu? Anda telah bertarung dengan Marsial Saint dari aliansi penghancur surga dan terluka parah, dan kekuatan Anda turun setengahnya. Sementara itu, kekuatanku sudah pulih 80%, jadi membunuhmu sangatlah mudah. Ji Tian Xing tidak suka berdebat dengannya. Dengan tangan kirinya di belakang punggung dan tangan kanannya memegang pemakaman surga, dia mengarahkannya ke tanah dan berkata dengan bangga, Ji Si Uluo, tidak ada gunanya berbicara lagi. Serahkan hidupmu. Begitu dia selesai berbicara, dia menyalurkan kekuatan sihirnya yang besar dan melepaskan sejumlah besar petir ilahi, menebas dengan sekuat tenaga. Jalan seni bela diri tidak ada habisnya, tetapi jalan pedang itu abadi. Hanya dengan satu pedang, aku mengalahkan semua jenius di berbagai dunia dan membunuh semua orang yang mengkhianatiku. Pedangku bisa membelah langit dan bumi, mengubah matahari dan bulan, dan membunuh para dewa. Pedang Pembunuh Dewa Meskipun Ji Tiansing telah bertempur dengan hebat, mana yang dimilikinya masih kuat dan kecakapan bertarungnya luar biasa. Dia penuh semangat saat mengucapkan kata-kata sombong ini dengan suara yang jelas dan keras. Setiap kali dia berbicara, auranya akan berlipat ganda, dan niat pedangnya akan menjadi lebih kental. Ketika kata-kata, pedang Pembunuh Dewa, keluar dari mulutnya, auranya mencapai puncaknya, dan niat pedangnya pun terbentuk. Sword of Burial of Heaven menebas pedang raksasa sepanjang seribu meter dengan cahaya putih yang menyelamatkan. Seiring dengan langit yang penuh bayangan pedang, ia menebas dari langit menuju Ji Si Uluo. Teknik pedang ini adalah jurus kedelapan dari sembilan pedang penguburan surga, pedang pembunuh dewa. Dan langit yang penuh dengan bayangan pedang emas dan merah adalah maksud pedang Ji Tiansing. Itu mewakili keagungan dan dominasi mutlak, serta keberanian untuk maju terus dengan kemauan yang gigih. Hari ini, Ji Tiansing akhirnya menguasai maksud pedang yang telah dia pahami selama bertahun-tahun. Astaga! Pedang pembunuh dewa jatuh dari langit, dan hutan belantara berada dalam kekacauan. Tanah retak, dan debu beterbangan ke langit. Ji Si Uluo menahan penindasan niat pedang. Tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya berubah bentuk. Dia segera melebarkan matanya, memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia berseru tak percaya, niat pedang. Perpaduan antara kemauan dan teknik pedang. Hanya Swatsage yang bisa menguasai niat pedang. Kamu sangat muda. Bagaimana anda bisa memahami maksud pedang yang begitu kuat? Kamu, kamu dan orang itu dari seribu tahun yang lalu. Melihat Ji Tiansing bersemangat tinggi dan kekuatan pedang pembunuh dewa yang tak terkalahkan, Ji Si Uluo segera teringat akan legenda pedang dao dari seribu tahun yang lalu. Ji Si Uluo belum pernah melihat legenda pedang dao itu dengan matanya sendiri. Tapi dia yakin legenda pedang dao di masa lalu tidak lebih dari ini. Pada saat kritis ini, Ji Si Uluo tidak berani berpikir terlalu dalam. Dia buru-buru menggunakan teknik rahasia untuk memblokir kekuatan pedang pembunuh dewa. Perlindungan setan surgawi. Dia berteriak dengan suara rendah. Cakarnya membentuk postur yang aneh, dan tubuhnya dipenuhi aura iblis. Astaga! Dalam sekejap mata, perise hitam pekat terbentuk dan melindunginya. Perise itu bersinar dengan cahaya dingin, dan enam bayangan iblis surgawi yang ganas bersinar. Ini adalah teknik rahasia tingkat sein ras iblis, salah satu teknik pertahanan terkuat mereka. Sesaat kemudian, pedang pembunuh dewa jatuh dari langit dan menghantam perise hitam. Bam! Dengan suara yang memekakan telinga, perise hitam itu runtuh di tempat, dan lebih dari sepuluh retakan muncul. Retakan! Perise hitam tidak dapat menahan serangan destruktif. Itu pecah menjadi kabut hitam yang mengepul dan tersebar di hutan belantara. Ji Si Uluo juga ditebang. Dia jatuh dari langit dan menabrak hutan belantara, menciptakan kawah besar di tanah dan membuat banyak batu beterbangan. Dia berjuang untuk beberapa saat, tetapi sebelum dia bisa bangun, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah hitam, bercampur dengan organ dalam yang tak terhitung jumlahnya. Jelas sekali, tebasan kejam pedang pembunuh dewa pada perisainya menyebabkan dia terkena serangan balik. Organ dalam dan pembuluh darahnya hancur sedikit demi sedikit. Dari dada dan perutnya, dia merasa seperti ditusuk pisau dan jarum. Tubuh Ji Si Uluo membungkuk sambil mengerang kesakitan. Dia buru-buru mengedarkan energinya untuk menekan lukanya. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari kawah. Namun, sebelum dia bisa terbang kembali ke langit malam, Ji Tiansing turun dari langit dan menyerang lagi. Pedang Suci Macan Putih Pedang Pemakaman Surga menjadi pedang raksasa setinggi ribuan kaki. Tubuh Ji Tiansing juga memancarkan cahaya kemasan, dan dia menjadi satu dengan pedang raksasa. Pedang raksasa itu jatuh dari langit, membawa serta gambaran seekor harimau putih sebesar gunung. Itu jatuh seperti meteor. Ji Si Uluo menatap ke langit dan melihat pedang Suci Macan Putih turun. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Mata merahnya dipenuhi amarah dan kengganan. Di saat kritis hidup dan mati, dia hanya bisa melipat sayap hitamnya untuk melindungi organ vitalnya. Ledakan. Retakan. Sesaat kemudian, pedang Suci Macan Putih menyerangnya, dan suara gemuruh terdengar. Cahaya kemasan meledak, dan kabut hitam menghilang. Kawah lain dengan radius lebih dari 10 mil muncul di hutan belantara. Debu beterbangan kemana-mana. Sayap hitam Ji Si Uluo terpotong di tempat. Mereka hancur berkeping-keping dan tersebar di kawah. Itu telah menjadi monster hitam telanjang, berlumuran luka dan darah, mengaum dengan marah. Ji Tiansing tidak berhenti. Dia memanfaatkan situasi tersebut dan melancarkan serangan sengit. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan teknik pamungkasnya, ingin membunuh Ji Si Uluo. Pedang Suci Burung Vermilien. Pedang Suci Naga Biru. Pedang Pembelah Surga. Petir Ilahi Lima Warna. Keduanya bertarung sengit di hutan belantara. Itu adalah pertempuran yang sangat sengit. Ji Tiansing terus-menerus mengeluarkan raungan pelan dan menggunakan segala jenis kartu truf. Ji Si Uluo dipukul berulang kali. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan, dan luka-lukanya menjadi semakin serius. Setelah keduanya bertukar 200 pukulan, tubuh Ji Si Uluo sudah terdistorsi dan diambang kehancuran. Dia pingsan dengan lemah di reruntuhan, bergerak-gerak dengan keras. Tubuhnya ditutupi kabut setan hitam. Ji Tiansing turun dari langit. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebasnya dengan keras. Ji Si Uluo akan dibunuh di tempat. Pada saat kritis ini, dia tidak menghindar atau melakukan serangan balik. Dia sangat tenang. 1997 Benih Giyok Setan Surgawi Ji Tiansing tercengang. Pedang pemakaman surga di tangannya membeku di udara. Dia memandang Ji Si Uluo dengan ekspresi muram. Matanya setajam pedang, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Ji Si Uluo, apakah leluhur fin selestial? Memberikan teknik benih Giyok Iblis Surgawi kepadamu. Ji Si Uluo mencibir dan berkata dengan bangga, Bukan hanya aku, setiap Great Demon Saint telah menerima pemberian leluhur fin selestial. Hahaha, saya bukan utusan patroli dari Broken Sky Alliance. Saya tidak sebodoh dan lemah seperti dia. Kamu bisa membunuhnya, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Ji Tiansing terdiam. Dia menatap Ji Si Uluo dengan tatapan membunuh dan mengerutkan kening. Seribu tahun yang lalu, dia pernah mendengar tentang teknik benih Giyok Iblis Surgawi dan bahkan pernah melakukan kontak dengannya. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang teknik rahasia Demon Dao yang kuat ini. Teknik rahasia semacam ini memiliki banyak efek, namun dua efek yang paling menonjol adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan teknik rahasia klan lain. Salah satunya adalah mencuri budidaya orang lain, dan yang lainnya adalah menghidupkan kembali orang mati. Leluhur fin selestial telah menanam benih Iblis Surgawi ke dalam jiwa ilahi para orang suci Iblis besar, menciptakan hubungan misterius di antara mereka. Para orang suci Iblis besar itu telah menjadi benih yang dibudidayakan oleh leluhur fin selestial. Setelah Great Demon Saint meninggal, leluhur fin selestial akan mendapatkan bagian dari budidayanya, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Atau, ketika leluhur fin selestial membutuhkannya, dia bisa menggunakan teknik rahasia untuk mencuri budidaya Great Demon Science. Jitiansing pernah membaca di sebuah buku bahwa di zaman kuno, ada Raja Iblis Agung yang terjebak di alam dewa bela diri. Tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi, dia tidak dapat menerobos ke alam dewa sejati dan menyanyiakan lebih dari 2.000 tahun. Kemudian, Raja Iblis Agung memilih 99 orang jenius berbakat dan menerima mereka sebagai muridnya. Dia menggunakan teknik benih giyok Iblis Surgawi untuk menanam benih Iblis Surgawi di tubuh 99 murid. 1.000 tahun kemudian, 99 murid telah menjadi berbakat. Kebanyakan dari mereka telah mencapai alam Marsial Sein, dan hanya sedikit dari mereka yang tetap berada di alam kesengsaraan. Karena itu, Raja Iblis Agung menggunakan teknik rahasia untuk mencuri budidaya para murid. Itu berhasil seperti yang diharapkan, menerobos ke alam dewa sejati dengan sangat cepat. 99 murid semuanya kehabisan kekuatan dan kultivasi mereka, menderita banyak korban jiwa. Ini adalah salah satu efek dari teknik benih giyok Iblis Surgawi. Ini sangat aneh dan sombong. Selain itu, karena Ji Si Uluo telah berlatih teknik benih giyok Iblis Surgawi, dia pasti meninggalkan benih jiwa spiritual di sarangnya di Gunung Dunia Bawah Utara. Meski secara tidak sengaja terbunuh oleh musuh yang kuat saat bertarung di luar. Benih jiwa yang tersisa di Gunung Dunia Bawah Utara akan segera terbangun. Ia akan menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya dengan cepat. Segera, itu akan terlahir kembali. Ini setara dengan Ji Si Uluo yang memiliki kehidupan ekstra. Justru karena inilah Ji Si Uluo tidak takut. Selama Ji Tian Xing berani membunuhnya, ia bisa hidup kembali. Selain itu, Dewa Iblis Leluhur juga akan mendapatkan sebagian dari budidayanya, sehingga kekuatannya meningkat dengan cepat. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing sedikit ragu-ragu. Wajahnya muram saat dia merenung. Membunuh atau tidak membunuh, ini adalah sebuah masalah. Ji Si Uluo merangkak dari tanah dan diam-diam mengedarkan kekuatannya untuk menekan luka-lukanya. Dia menatap Ji Tian Xing dan mencibir, Ji Tian Xing, saya yakin Anda sangat jelas tentang efek dan kekuatan teknik benih Giyok Iblis Surgawi. Membunuh mereka semua tidak akan ada gunanya bagimu. Jika Anda cukup pintar, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Nada suara Ji Si Uluo menunjukkan bahwa dia mempunyai sebuah kartu di balik lengan bajunya. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dan menatapnya dengan dingin. Dia berteriak dengan suara rendah, Ji Si Uluo, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Bahkan jika kamu telah berlatih teknik benih Giyok Iblis Surgawi, aku akan tetap membunuhmu. Bukan hanya kamu, aku juga akan membunuh semua orang suci Iblis dan memotong sayap Dewa Iblis Leluhur sebelum membunuhnya. Setelah mengatakan ini, Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebasnya dengan seluruh kekuatannya. Pedang pembelah surga Mana yang besar dan kuat menyembur keluar dari pedang pemakaman surga dan membentuk pedang emas raksasa yang panjangnya seratus kaki. Pedang emas itu jatuh dari langit. Ji Si Uluo tidak bisa mengelak dan langsung tenggelam oleh cahaya kemasan. Kabum! Ledakan menggelegar bergema di langit. Lahan kosong dalam radius puluhan mil diguncang oleh pemboman pedang raksasa itu. Sebuah selokan besar terpotong di tanah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Debu dan kerikil tak berujung melayang di udara, menutupi langit dan matahari. Tubuh Ji Si Uluo terbelah dua oleh cahaya pedang di tempat. Itu hancur berkeping-keping dan tersebar di antara reruntuhan. Bola cahaya ungu tua terbang keluar dari potongan daging. Itu adalah jiwa Ji Si Uluo, yang telah terluka parah. Bang! Bola cahaya ungu tua meledak dan berubah menjadi langit yang dipenuhi api ungu, menerangi gurun. Api jiwa ungu yang mempesona hanya bertahan beberapa saat sebelum menghilang dengan cepat. Lahan kosong secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya dan debu di langit perlahan-lahan meredah. Semuanya sudah berakhir. Ji Si Uluo telah dibunuh oleh Ji Tian Sing, tapi dia tidak benar-benar mati. Dewa iblis leluhur akan mendapatkan sebagian dari budidayanya dan benih spiritual yang dia tinggalkan di gunung dunia bawah utara akan segera terlahir kembali. Ji Tian Sing tahu inilah akibatnya, tetapi dia tidak menyesalinya. Setidaknya, benih spiritual Ji Si Uluo tidak akan terlahir kembali dalam waktu singkat. Dalam sepuluh tahun ke depan, ia tidak akan dapat pulih ke alam marsial sage dan tidak akan dapat menimbulkan masalah lagi. Ketika gurun kembali tenang, sosok Ji Tian Sing muncul. Dia terbang kembali ke tengah gurun dan mendarat di makam kuno gagak emas. Menatap makam kuno di bawah kakinya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, Yang Tian memperoleh setengah dari keterampilan ilahi pemakan matahari dari makam kuno dan melahap kekuatan jutaan binatang laut. Sayangnya dia hanya memperoleh setengah dari keterampilan ilahi. Jika dia telah mengembangkan keterampilan ilahi yang lengkap, dia mungkin berhasil menembus alam dewa bela diri. Separuh keterampilan ilahi lainnya kemungkinan besar masih ada di makam kuno ini. Sebelumnya, dia merasakan ada kekuatan suci yang kuat di kedalaman makam kuno yang sepertinya melindungi dan menyegel sesuatu. Dia menduga bahwa separuh lainnya dari keterampilan ilahi pemakan matahari kemungkinan besar tersembunyi di dalam kekuatan suci itu. Namun, kekuatannya tidak cukup untuk menembus kekuatan suci itu. Dia hanya bisa menunggu sampai dia cukup kuat untuk menjelajahi misteri makam kuno. Kemudian, dia mengaktifkan susunan di makam kuno dan membuka jalan ke tingkat berikutnya. Astaga! Dengan kilatan cahaya, dia meninggalkan tingkat ketiga dan memasuki pagoda ilahi tingkat keempat. Di sekelilingnya ada lautan ilahi yang luas. Permukaan lautnya biru, tenang dan tenang. Jitiansing terbang melintasi permukaan laut dengan kecepatan kilat dan bergegas menuju mata laut di kedalaman laut ilahi. Setengah hari kemudian, dia melewati mata laut dan kembali ke pagoda ilahi tingkat kelima. Ola yang luas dan terang itu tetap tenang dan dingin seperti biasanya. Di altar besar, delapan belas patung dewa iblis berdiri dengan tenang, mengelilingi aray asal ilahi. Jitiansing terbang ke puncak altar dan duduk di tengah aray asal ilahi. Dia mulai berkultivasi. Pertarungan yang terus-menerus telah menyebabkan dia terluka serius dan menghabiskan banyak kekuatan sihirnya. Ia harus istirahat seharian penuh untuk memulihkan kondisi puncaknya. 1998 Jitiansing telah menggunakan seni roh pengendali darah ilahi untuk menjalin hubungan dengan formasi ilahi asal. Dia bisa berkomunikasi dengan formasi dewa dan menggunakan gerbang ilahi asal untuk memasuki empat lantai pertama pagoda dewa. Tapi dia belum sepenuhnya memahami formasi asal ilahi, jadi dia tidak bisa mengendalikan target dan memasuki lantai dengan akurat. Karena itu, dia terus berkomunikasi dengan formasi ilahi asal dan fokus mengungkap rahasianya. Ola itu sunyi seiring waktu berlalu dengan tenang. Lima hari berlalu tanpa dia sadari. Jitiansing secara bertahap menggunakan seni roh pengendali darah ilahi untuk memperkuat hubungannya dengan formasi asal ilahi. Pada saat yang sama, kendalinya atas formasi asal ilahi juga meningkat ke tingkat yang lebih tepat. Dia telah secara akurat menemukan jalan menuju empat lantai pertama dari banyak lorong di gerbang ilahi asal. Selama dia mengaktifkan formasinya, dia bisa secara akurat mencapai empat lantai pertama pagoda dewa. Ini sudah merupakan kemajuan yang sangat besar. Tapi dia masih merasa ada sesuatu yang hilang. Bahkan ada rahasia yang lebih dalam di dalam formasi asal ilahi yang menunggunya untuk digali. Karena itu, dia terus menyelidiki rahasia formasi asal ilahi. Suatu hari, dua hari, tiga hari, sepuluh hari lagi berlalu. Indra spiritual Jitiansing telah memasuki kedalaman formasi ilahi asal dan menyelidiki rahasia wilayah inti formasi tersebut. Yang mengejutkan, dia menemukan bola cahaya kemasan ilahi di kedalaman formasi. Di dalam cahaya kemasan ini ada pagoda emas seukuran kepalan tangan. Pagoda emas kecil ini sangat rumit dan hidup, begitu indah hingga menakjubkan. Setelah diperiksa lebih dekat, Jitiansing menemukan bahwa pagoda kecil ini identik dengan pagoda sembilan surga sepuluh absolut, tanpa perbedaan sedikitpun. Penemuan ini menyentaknya dan membuatnya penuh antisipasi. Sama seperti pagoda sembilan surga sepuluh absolut, pagoda kecil yang indah ini tersembunyi di kedalaman formasi ilahi asal. Mungkinkah pagoda kecil ini menjadi inti yang mengendalikan pagoda dewa, kunci untuk membuka pagoda dewa? Saat pemikiran ini terlintas di benak Jitiansing, dia dengan tidak sabar mengirimkan indra spiritualnya untuk berkomunikasi dengan pagoda kecil. Pagoda emas kecil itu tampak ilahi dan bermartabat, memancarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Indra spiritual Jitiansing sulit untuk didekati, dan hanya setelah berkali-kali mencoba barulah dia berhasil melakukan kontak dengannya. Dia tidak terburu-buru, dan dengan sabar berkomunikasi dengan pagoda kecil, menggunakan akal ilahi untuk memeliharanya. Setengah bulan kemudian, menara kecil akhirnya menerima akal sehatnya dan mengizinkannya masuk. Langkah pertama dalam menyempurnakan pagoda kecil itu berhasil. Jitiansing sangat bersemangat. Dia terus mengendalikan akal ilahi dan fokus pada penyempurnaan menara kecil. Dia tenggelam dalam perapalan mantra dan benar-benar lupa tentang berlalunya waktu. Segera, satu bulan lagi telah berlalu. Dia akhirnya berhasil menyempurnakan pagoda emas. Berdengung. Perasaan ilahinya menyatu dengan pagoda kecil, dan pagoda kecil segera mengeluarkan cahaya keemasan yang lebih cemerlang. Saat berikutnya, pagoda emas kecil terbang keluar dari kedalaman formasi di bawah bimbingan rasa ilahi miliknya. Suwa. Pagoda emas terbang keluar dari formasi asal ilahi dan mendarat di telapak tangannya. Dia melihat ke bawah dan melihat sebuah pagoda emas kecil setinggi tiga inci mengambang di atas telapak tangannya, bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Aura suci dan perkasa dilepaskan dari pagoda kecil. Jitiansing sangat menyukainya sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Dia memegang pagoda emas kecil dan mengamatinya lama sebelum menyimpannya. Pagoda kecil mengebor telapak tangannya, memasuki kepalanya, dan akhirnya mendarat di lautan kesadarannya. Di lautan kesadarannya, Heaven Mending Orb berwarna putih menyala melayang di atas. Itu seperti bulan purnama, sakral dan bermartabat. Pagoda emas kecil melayang di bawah Heaven Mending Orb, tertidur dengan tenang. Keduanya hidup berdampingan secara damai tanpa konflik apapun. Keduanya dapat memberi Jitiansing kekuatan yang kuat. Melihat ini, Jitiansing merasa lega. Dia mengedarkan energinya selama dua hari dan pulih ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia bersiap untuk meninggalkan pagoda Sembilan Surga Sepuluh Absolut. Karena itu, dia mengeluarkan pagoda emas kecil dan menggunakan akal ilahi untuk berkomunikasi dengannya. Suwa! Pagoda kecil mengeluarkan cahaya keemasan cemerlang yang mengembun menjadi pintu cahaya di depannya. Dia melangkah ke pintu cahaya dan segera menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di puncak gunung setinggi dua ribu kaki. Saat itu sudah larut malam. Di langit malam yang suram, bulan sabit tergantung, dan ada bintang-bintang yang jarang. Di bawah kakinya ada tanah yang hancur, dan di sekelilingnya ada hutan yang berantakan. Angin dingin bertiup melintasi puncak gunung, menyapu pasir di tanah. Jitiansing melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia telah meninggalkan alam rahasia Yin Yang. Puncak gunung di bawah kakinya adalah pintu masuk ke alam rahasia Yin Yang. Awalnya ada pintu cahaya keemasan dan biru di puncak gunung, yang dilindungi oleh barisan besar yang didirikan oleh Broken Sky Lions. Tapi sekarang, pintu cahaya dua warna dan susunan pertahanan sudah lama hilang. Jitiansing melepaskan akal sehatnya dan mengamati sekeliling 500 mil. Namun, tempat itu sunyi dalam jarak 500 mil, dan tidak ada aura seniman bela diri. Aneh, ketika saya datang ke sini sebelumnya, ada lebih dari 20 seniman bela diri berkumpul di sini. Ini baru dua bulan, kenapa semua orang pergi? Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit bingung. Namun, dia menebak alasannya setelah berpikir sejenak. Aliansi Langit rusak menduduki pintu masuk ke dunia rahasia, dan kekuatan lain tidak memenuhi syarat untuk memperjuangkannya. Kemudian, Jisiu Luo dan pakar Ras Iblis tiba dan membunuh semua pakar Aliansi Langit patah, mengintimidasi pakar kekuatan lain. Para ahli itu bisa berfantasi tentang Aliansi Penghancur Surga karena Aliansi Penghancur Surga adalah kekuatan manusia, jadi mereka masih memiliki perasaan dan rasa kemanusiaan. Namun, Ras Iblis di Gunung Dunia Bawah Utara lebih menakutkan dibandingkan Ras lainnya. Siapa yang berani berfantasi tentang Ras Iblis, kecuali mereka lelah hidup? Selain itu, pintu cahaya di pintu masuk dunia rahasia telah menghilang. Bahkan jika kekuatan lain punya nyali untuk bertarung dengan Aliansi Langit patah dan Ras Iblis, mereka tidak akan bisa memasuki dunia rahasia. Saat Jitiansing sedang berpikir, cahaya ungu terbang dari langit malam dan mendarat di tangannya. Suara mendesing. Setelah cahaya ungu menghilang, itu adalah geokomunikasi seukuran jari. Jitiansing segera mengetahui bahwa itu adalah pesan dari Jike. Karena itu, dia melepaskan akal sehatnya dan membaca pesan di Slip Diok. Suara Jike yang jernih dan merdu langsung terdengar di benaknya. Kakak Tiansing, kami telah bersembunyi di dekat sini selama dua bulan, dan Jisiu Luo belum kembali. Apakah Anda bertarung dengan Jisiu Luo di dunia rahasia? Apakah kamu terluka? Apakah Jisiu Luo masih hidup? Jika Jisiu Luo sudah mati, cepatlah ke sini secepatnya. Saya berada di dekat dua gunung di Vergen, dan ada lebih dari 30 elit iblis di sini, Anda dapat menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Pesan di Slip Diok tidak banyak, tapi sangat penting. Setelah Jitiansing mendengarnya, dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum mengirim pesan kembali ke Jike. Keke, Jisiu Luo dan ahli ras iblis di bawahnya semuanya dibunuh olehku. Namun, dewa iblis leluhur mengajari Jisiu Luo teknik rahasia yang disebut teknik diok benih iblis surgawi besar, yang dapat menghidupkannya kembali. Jisiu Luo meninggalkan benih jiwa di gunung dunia bawah utara, dan dia seharusnya bisa kembali ke puncaknya dalam sepuluh tahun. Adapun dua gunung di Vergen, saya tidak akan pergi ke sana. Saya tidak bisa membunuh 30 atau lebih elit klan iblis itu, jadi saya hanya bisa mengampuni nyawa mereka. 1999 Setelah mengirim pesan ke Jike, Jitiansing menunggu setengah jam. Lalu, Jike mengiriminya pesan. Ketika Jike mengetahui bahwa Jisiu Luo telah terbunuh dan semua ahli iblis telah meninggal, dia sangat bersemangat dan bersemangat. Adapun para elit iblis di gunung Dual Qi, mereka hanya bisa menganggap diri mereka beruntung dan berhasil mempertahankan hidup mereka. Dia akan mengikuti para elit iblis kembali ke gunung dunia bawah utara. Dia hanya akan menghubungi Jitiansing jika ada situasi atau peristiwa besar di masa depan. Setelah Jitiansing selesai membaca pesan di Slip Giok, dia diam-diam menyimpannya dan tidak membalas pesan tersebut. Dia menghela nafas dengan perasaan campur aduk dan berbalik untuk pergi. Dia terbang melintasi langit seperti bintang jatuh dan menuju ke selatan. Masalah Pagoda 10 Absolut Jiutian telah berakhir. Ketika dia sudah cukup kuat, dia akan kembali untuk menjelajahi rahasia Pagoda Dewa. Bagaimanapun, dia memiliki kunci rahasia Pagoda Dewa dan dapat masuk dan keluar Pagoda Dewa kapan saja. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa memasuki Pagoda Ilahi, bahkan Marsial Sein pun tidak. Bagaimanapun, pintu masuk ke alam Yin yang telah menghilang. Jitiansing melintasi danau darah jatuh dan terbang melintasi pegunungan. Pagi-pagi sekali, matahari baru saja terbit. Saat dia terbang di atas pegunungan yang luas, dia tiba-tiba berhenti. Aduh! Dia mendarat di puncak gunung setinggi seribu kaki dan berdiri di atas batu seukuran batu kilangan di puncak gunung. Sial, aku benar-benar lupa tentang ini. Dia melihat ke langit dan bergumam dengan ekspresi aneh. Di langit yang semula cerah, tiba-tiba ada hembusan angin. Awan kelabu tak berujung berkumpul dari segala arah dan berkumpul di langit di atas gunung. Hanya dalam waktu seratus napas, awan kelabu berubah menjadi awan kesengsaraan yang hitam pekat. Mereka berguling dengan cepat dan akan mengembun menjadi pusaran. Dunia gelap dan udara dipenuhi aura yang sangat menindas. Dalam jarak seratus mil, semua burung dan binatang yang hidup di hutan ketakutan dan melarikan diri kekejauhan. Tidak diragukan lagi, kesengsaraan surgawi Jitiansing akan segera turun. Dia menatap awan kesengsaraan dengan ekspresi tenang dan berkata dengan nada main-main, saya telah lama mencapai tahap ke-8 dari alam transendensi kesengsaraan. Sebelumnya, saya tinggal di pagoda 9 surga 10 absolut dan tidak pernah merasakan kesengsaraan surgawi. Sekarang dia baru saja meninggalkan pagoda ilahi, kurang dari 24 jam kemudian, kesengsaraan surgawi tiba seperti yang dijanjikan. Tampaknya saya tidak dapat menghindari satupun kesengsaraan surgawi yang harus saya hadapi. Suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Nadanya sungguh-sungguh ketika mengatakan, selama itu adalah dunia yang dicakup oleh dao surgawi, tidak peduli dimanapun ia berada di alam semesta, ia harus mengikuti aturan dao surgawi. Fakta membuktikan bahwa tebakan Anda benar. Pagoda 9 surga 10 absolut memang dapat memutus kehendak dao surgawi dan mengisolasi indera kesengsaraan surgawi. Jitian Singh menganggup dan berkata, hanya artefak ilahi tingkat raja tertinggi yang dapat mencapai efek seperti itu. Ini seperti rencana cadangan yang saya tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Hanya dengan menghabiskan seluruh kekuatan dan kekuatan ilahi saya, saya dapat mengacaukan rahasia surgawi dan meninggalkan kenangan jiwa saya selama kesengsaraan surgawi. Saat dia sedang berdiskusi dengan pemakaman surga, pusaran awan kesusahan yang tinggi di langit telah terbentuk. Di pusaran awan kesusahan yang gelap gulita, ada busur petir berwarna-warni yang berkedip-kedip, melepaskan tekanan dao surgawi yang menakutkan yang menyelimuti area seluas 100 mil. Jitian Singh menahan tekanan dao surgawi, tetapi dia masih bisa menjaga ketenangannya dan tubuhnya masih tegak. Tidak lama kemudian, kesengsaraan surgawi tiba. Kabum! Menyusul suara guntur yang memekahkan telinga, enam sambaran petir menyambar dari pusaran awan kesusahan. Enam pilar petir yang panjangnya ratusan kaki, membawa kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan segalanya, jatuh dari langit dan menghantam Jitian Singh. Jitian Singh tidak takut. Dengan tangan kirinya di belakang punggungnya, dia melambaikan tangan kanannya dan menyerang dengan cahaya kemasan yang memenuhi langit, membentuk pusaran besar. Pusaran yang radiusnya ribuan kaki terhalang di atas kepalanya, melepaskan kekuatan isap yang sangat kuat. Bam-bam-bam! Serangkaian suara teredam keluar, enam sambaran petir meledak ke pusaran dan dengan cepat ditelan. Sambaran petir pertama dengan mudah dinetralkan oleh Jitian Singh begitu saja. Selanjutnya, sambaran petir kedua datang satu demi satu. Kali ini, dua belas pilar petir meledak dari pusaran awan kesusahan. Kekuatannya tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Boom! 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 Suara menggemparkan bumi lainnya meledak, bergema di seluruh alam semesta. Jitian Singh menyerang dengan cahaya kemasan lagi, membentuk pusaran dan menelan dua belas petir. Sambaran petir ketiga telah mencapai 24 sambaran petir, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Namun, hasilnya tetap sama. Jitian Singh masih menelan semua sambaran petir. Setelah sambaran petir ketiga, pusaran awan kesusahan berubah. Tidak lama kemudian, pusaran awan kesusahan berubah, dan sambaran petir yang lebih kuat pun turun. Ketika sambaran petir keempat turun, total 48 pilar petir lima warna disusun menjadi formasi ilahi langit dan bumi, dengan kejam membombardir Jitian Singh. Setiap pilar petir berisi kekuatan lima jenis petir ilahi, dan kekuatannya tak terukur. 48 pilar petir disusun dalam formasi dewa, berisi kekuatan dewa tertinggi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Jitian Singh dengan tenang menanganinya. Memegang pedang pemakaman surga, dia langsung menikam 49 lampu pedang untuk menemui sambaran petir di langit. Bang, 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 bang. Serangkaian suara keras, seperti petasan, bergema di balik awan. 48 pilar petir semuanya dihancurkan oleh cahaya pedang, berubah menjadi miliaran busur petir yang tersebar antara langit dan bumi. Jitian Singh tidak terluka sama sekali. Gunung setinggi seribu kaki di bawah kakinya dan pegunungan di sekitarnya hancur berkeping-keping oleh sambaran petir, runtuh menjadi reruntuhan yang hangus. Gelombang kejut yang dahsyat mendatangkan malapetaka, meledakan pasir dan debu yang memenuhi langit sejauh ratusan mil. Kilatan petir kelima dan keenam berikutnya berjumlah dua kali lipat, mencapai 96 dan 192 sambaran petir, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Ini jelas merupakan kesengsaraan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ada pakar lain yang menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, mereka akan terkejut hingga menjadi linglung dan sangat ketakutan. Bahkan seorang ahli Marsial Saga tidak akan berani menahan kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, dan terbunuh oleh 192 sambaran petir. Hasil satu-satunya adalah kematian dan perpecahan. Namun, Jitiansing melakukannya, terus menerus menciptakan keajaiban. Dengan tubuhnya yang kuat dan teknik pedangnya yang luar biasa, dia menghancurkan petir yang memenuhi langit dan memblokir kekuatan petir tersebut. Setelah sambaran petir ke-6, pusaran awan kesengsaraan berubah lagi, berubah menjadi warna merah darah. Kilatan petir ke-7 masih merupakan kesengsaraan iblis batin. Jitiansing menatap ke langit, mengamati sambaran petir berwarna merah darah dari awan kesengsaraan yang berwarna merah tua. Dia tidak menghindar, dengan tenang menerima serangan petir berwarna merah darah. Segera, dia diselimuti oleh bola besar cahaya merah darah, memasuki ilusi kesengsaraan iblis batin. Dia telah melalui beberapa kesengsaraan iblis batin, dan memiliki pengalaman yang cukup. Meskipun kesengsaraan iblis batin kali ini sama berbahayanya dengan sebelumnya, dia berhasil menyelesaikannya. Adapun kesengsaraan angin dan api yang kedelapan, itu bukan masalah baginya. Api angin surgawi dan api hitam misterius yang membakar tubuhnya juga digunakan olehnya untuk meredam tubuhnya. Akhirnya, sambaran petir terakhir turun. Sebuah sambaran petir yang sangat aneh menyambar dari pusaran awan kesengsaraan yang lebarnya ratusan mil. 2000. Jitiansing sangat berpengetahuan dan berpengetahuan luas. Dia telah melihat kilat emas, ungu, biru, merah, dan hitam. Hanya kilat putih yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, pilar petir berisi warna hitam dan putih, yang langsung membuatnya mengerti. Kekuatan yin dan yang, inilah kesengsaraan yin yang. Benar saja, pilar petir yang panjangnya ratusan meter segera berubah menjadi bola cahaya hitam putih setelah mengenai Jitiansing. Cahaya hitam putih dalam radius 5 km berubah menjadi cakram besar yang menenggelamkan sosok Jitiansing. Kemunculan cakram ini agak misterius dan mengandung kedalaman Dao Agung. Cakram itu berwarna setengah hitam dan setengah putih, dan dibentuk oleh ikan yin yang hitam putih dengan kepala dan ekor saling bertautan. Diagram Tejilah yang mewakili yin dan yang. Jitiansing berada dalam formasi hitam dan putih. Dia sudah memasuki ruang lain dan sedang menjalani tes. Ini adalah ruang alternatif dengan radius 50 km. Itu dipenuhi dengan warna hitam dan putih, dan terlihat sangat sederhana. Namun, tidak ada energi spiritual di seluruh ruang, hanya kekuatan yin dan yang yang tak ada habisnya. Jitiansing berdiri di udara dan menahan kekuatan penekan yang kuat. Kekuatan yin dan yang membentuk bilah tak kasat mata yang terus-menerus mencekiknya. Atribut kekuatan itu tidak dapat diprediksi. Terkadang sepanas matahari, dan terkadang sedingin es. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan fisiknya, dia harus melawan dengan seluruh kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, satu jam berlalu, Jitiansing berdiri di tengah arus hitam dan putih, mengedarkan energinya untuk menahan dampak kekuatan yin dan yang. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan sihirnya, dan pikirannya agak lelah. Namun, semburan hitam putih tidak ada habisnya dan tidak pernah berhenti. Kekuatannya tidak melemah sama sekali. Jitiansing tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Ketika kekuatannya habis, kekuatan yin dan yang akan berlipat ganda tanpa henti. Jika dia tidak menemukan cara untuk menyelesaikan kesengsaraan yin yang ini dan meninggalkan ruang hitam dan putih ini, dia pasti akan terjebak di sini sampai dia mati. Oleh karena itu, dia terbang ke depan dengan sekuat tenaga, mencoba menemukan ujung dari ruang hitam dan putih. Namun, ia segera menemukan bahwa setelah melewati area cahaya hitam, ia akan memasuki area cahaya putih. Setelah melewati area cahaya putih, dia akan memasuki area cahaya hitam. Bahkan jika dia terbang sejauh puluhan ribu mil, dia tetap tidak dapat menemukan ujungnya. Sepertinya hanya dengan memahami kekuatan yin dan yang saya dapat meninggalkan ruang ini dan menyelesaikan bencana ini. Jitiansing bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia duduk bersila di ruang hitam dan putih dan mulai membaca mantra. Dia tidak melepaskan kekuatan sihirnya untuk membentuk perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya redup, dan ekspresinya tenang seperti biasanya. Seolah-olah dia dengan tenang menahan kekuatan yin dan yang. Lebih dari seribu tahun yang lalu, ketika dia menerobos ke alam marsial sage, dia telah melihat melalui yin dan yang dan menguasai kekuatan yin dan yang. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang dao yin dan yang. Apa itu yin dan yang? Matahari adalah yang, dan bulan adalah yang. Laki-laki adalah yang, sedangkan perempuan adalah yang. Hidup adalah yang, kematian adalah yang, benar adalah yang, kebalikannya adalah yang, api adalah yang, air adalah yang. Terlalu banyak hal seperti ini untuk dihitung. Singkatnya, segala sesuatu di dunia ini mempunyai dua sisi, baik dan jahat, baik dan buruk, positif dan negatif. Seperti kata pepatah, ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Yin dan yang umumnya mengacu pada dua kekuatan yang berlawanan namun saling terkait. Keduanya saling melengkapi, mendorong dan menahan satu sama lain, namun mereka dapat mencapai tingkat pertumbuhan tanpa akhir. Ini mirip dengan pembangkitan dan pengendalian lima elemen. Tentu saja Dao Yin dan Yang disebut Dao. Pertama, Dao Yin dan Yang, lalu Dao lima elemen. Pemahaman Jitian Sing tentang asal-usul dunia dan alam semesta telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Dia dengan cepat memasuki kondisi kultivasi dan membenamkan dirinya dalam kekuatan Yin dan Yang. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya hitam dan putih. Jika kecemerlangan hitam dan putih adalah arus deras, maka dia adalah seekor ikan yang berenang bebas di arus deras tersebut, tidak terkendali dan bebas. Dia memahami prinsip Yin dan Yang dan menguasai Dao Yin dan Yang. Bagaimana cahaya hitam dan putih bisa menyakitinya? Waktu berlalu tanpa suara, Jitian Sing tenggelam dalam kultivasi. Setelah tiga hari, dia telah sepenuhnya menguasai Dao Yin dan Yang dan dapat mengendalikan kekuatan misterius Yin dan Yang. Kemudian, dia mulai menyelesaikan kesengsaraan Yin Yang. Dia berdiri di tengah arus hitam putih dan mengulurkan telapak tangan kiri dan kanannya. Dia membuat segel tangan misterius dan membentuk serangkaian segel tangan. Tiba-tiba, cahaya hitam dan putih di sekelilingnya terpisah. Warna hitam dan putih terpisah dan menjadi berbeda, lambat laun membentuk pola khusus. Prosesnya sangat lambat, tetapi Jitian Sing sangat sabar, seolah-olah dia tidak mengenal kelelahan. Satu hari penuh berlalu, di ruang angkasa dalam jarak 100 mil, cahaya hitam dan putih telah benar-benar terpisah. Diagram Tai Chi yang dibentuk oleh ikan Yin yang akhirnya terbentuk. Ini tidak diragukan lagi berarti Jitian Sing telah benar-benar menguasai Dao Yin dan Yang. Astaga! Setelah diagram Yin yang terbentuk, ia langsung berputar lebih cepat. Kemudian, diagram tersebut dengan cepat menyusut dan berubah menjadi pilar cahaya hitam putih yang melonjak ke tubuh Jitian Sing. Itulah kekuatan agung Yin dan Yang. Itu semua disuntikan ke tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Jitian Sing menutup matanya dan dengan tenang menerima hadiah Dao Surgawi. Ini adalah hadiahnya karena telah menyelesaikan kesengsaraan Yin Yang. Setelah dua jam, kekuatan Yin dan Yang yang tak ada habisnya dilahap abis olehnya. Astaga! Sebuah cahaya melintas di depan matanya, dan dia kembali ke langit. Di bawah kakinya ada reruntuhan dengan radius 100 mil, dikelilingi pegunungan yang luas. Di atas kepalanya ada pusaran awan kesusahan yang besar, dan secara bertahap masih menghilang. Jitian Sing akhirnya berhasil melampaui kesengsaraan ke-6. Setelah pusaran awan kesengsaraan menghilang, pusaran itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan suci dan melonjak ke tubuh Jitian Sing. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Dao Surgawi setelah berhasil melampaui kesengsaraan. Jitian Sing bermandikan cahaya kemasan suci, dan jiwa serta tubuhnya dibaptis dan diperkuat. Kekuatannya juga meningkat pesat. Setelah melampaui kesengsaraan ini, kekuatannya meningkat empat kali lipat, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Untungnya, ini adalah reruntuhan dewa, dan tidak ada seorang pun dalam radius puluhan ribu mil. Seharusnya tidak ada yang melihat saya melampaui kesengsaraan di sini, bukan? Jitian Sing melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang aneh di sekitarnya, jadi dia berbalik dan terbang. Dia terus terbang ke selatan, bersiap untuk kembali ke gunung pilar surgawi. Namun, sesuatu yang membuatnya sangat malu terjadi. Dia baru saja melampaui kesengsaraan ke-6 ketika dia merasakan sesuatu dalam pikirannya lagi. Kehendak Dao Surgawi turun. Kesengsaraan ke-7 akan turun malam ini. Jitian Sing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat hasil ini. Saya baru saja melampaui kesengsaraan, dan kesengsaraan itu datang lagi. Melampaui kesengsaraan dua kali berturut-turut. Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Saya seharusnya telah melampaui kesengsaraan ke-3, tetapi deteksi Dao Surgawi diblokir oleh Menara Absolut 9 Surga 10. Sekarang setelah saya meninggalkan menara, kesengsaraan akan datang seketika. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mati dan berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan. Dia bergumam di dalam hatinya, tapi dia tidak khawatir dan terus melakukan perjalanan tinggi di langit. Beberapa jam kemudian, hari sudah malam. Pada saat ini, Jitian Sing sedang melaju tinggi di langit, terbang di atas pegunungan yang luas. Merasakan bahwa kesengsaraan akan datang, dia buru-buru berhenti di atas sebuah danau besar dan bersiap untuk melampaui kesengsaraan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.